Paris, 27 Juli 2022, Museum Lofre. Dikelilingi gedung-gedung yang bersambung, dan di tengahnya ada piramid. Inilah Museum Lofre, Paris. Di sini ada seniman dari Surabaya. Mas Hamid mungkin bisa memberi sedikit penjelasan tentang Museum Lofre. Ya, kita sekarang berada di Museum Lofre. Di dalam museum ini, kalau kita masuk, bayarnya 15 euro, dan antrinya 1 jam biasanya. Dan pengunjung di sini, tiap hari, tidak kurang dari 3.000 orang. Dan di dalam museum itu, tersimpan beberapa karya maestro-maestro dunia, seperti Mark Chagall, Picasso, Van Gogh, Renoir, dan lain-lain. Jadi, museum ini sangat penting sekali. Dan ini adalah museum yang sangat terkenal di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih, Mas Hamid. Sama-sama.